Pemisah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan permohonan keberatan dari Kementerian Sekretariat Negara terhadap putusan Komisi Informasi Pusat atau KIP. Putusan tersebut terkait publikasi dokumen hasil penyelidikan tim pencari fakta atau TPF kasus kematian aktivis Munir Syaitolib. Permohonan keberatan diajukan kepada Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan atau kontras sebagai pihak termohon. Menanggapi kemenangan ini, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan pemerintah terus-menerus berupaya untuk memperbaiki penegakan hukum, menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia masa lalu yang menjadi komitmen pemerintahan Joko Widodo. Sebelumnya Majelis Hakim membatalkan putusan KIP tanggal 10 Oktober 2016. Putusan KIP ini mewajibkan Kemen Sesnek mempublikasikan hasil penyelidikan TPF Munir dan memberikan alasan tidak dipublikasikannya dokumen tersebut kepada publik. Yang diatur oleh Pasal 53, mendapatkan laporan tersebut, sebenarnya banyak cara. Pembukaan data TPF Munir, Pak, mungkin ada tanggapan dari pemerintah, soal itu kan agukat pemerintah dimenangkan. Ya, kalau kita kan intinya pemerintah terus-menerus berupaya untuk memperbaiki penegakan HAM dan kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan masa lalu, terlepas dari ada atau tidak adanya TPF ya, karena itu sudah jadi komitmen pemerintahan Jokowi. Pak, dengan keputusan itu apakah pencarian data diberhentikan atau tetap dilakukan pencarian tes data yang belum ditemukan itu? Nanti Pak Menko Pelugam biar nggak...